Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang hari ini saya akan buat video tentang penggantian kampas kopling dan juga perkopling mega pro menggunakan kampas kopling GL100 dan perkopling 3 dengan kode ini kampas koplingnya dan juga perkopling oke nanti kita akan ganti ini ini kampas koplingnya ini sudah punya GL100 ingat saya coba ini ini kan sudah kurang enak ya sudah mengolos jadi diganti oke saksikan saja untuk penggantiannya oke ini dia untuk kampas koplingnya yang baru kita buka ini alangkah baiknya kalau kita ganti kampas kopling baru kita celupan ke oli karena nanti biar gak slip dia sebenarnya gak di celupan juga gak apa tapi ketika langsung kepasang itu langsung dimasukin oli soalnya nanti kalau dipasang belum dimasukin oli dicoba off proper nanti kadang bisa slip tapi kalau udah dikasih oli ini itu aman kita rendam oli kita masih pakai standarnya ya pakai 5 kampas kopling dan juga disini ada plat orinya ini plat orinya ini pakai punya mega pro kalau pengen ganti sekalian pakai GL100 juga gak apa GL100 itu atas bawah dia ada bintik-bintiknya dan juga lebih kerep kayak gitu jadi lebih kereket mas kopling dulu plat kopling lat oke dan juga seterusnya kayak gitu oke di touch dot dulu nanti kita langsung next ke pemasangan disana ya ya teman-teman ini untuk kawas koplingnya udah terpasang dan per koplingnya juga udah terpasang ya untuk biaya penggantian per kopling dan kawas kopling itu habis sekitaran berapa ya ya untuk pokoknya untuk kawas koplingnya sendiri itu 85 dan untuk per koplingnya itu 40 ribu ya per bijinya 10 ribu 85 tambah 40 ribu terus ditambah 4 mungkin kalau ada perusahaan peran mesti gak bisa pakai entah pakai mau merk apa ya kisaran harga ada yang di 10 ribu ada yang di 10 ribu kayak gini itu beda-beda tariknya oke jadi tinggal nambahkan 40 ribu tambah 85 tambah 10 ribu atau mungkin nanti kebutuhan lain klaim pokoknya siap dana sekitaran 150 160 itu udah sama ongkosnya untuk penggantian per kopling dan kawas kopling oke lalu kita rakit ini udah terpasang oke sekian dulu nanti kita lanjut untuk tes sekalian tes hidup mesinnya oke 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 teman teman untuk masakan kawas kopling dan perkembung udah selesai iya standar tandat diger per kopling biar gak pakel mantep oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati